Hai semuanya, selamat datang di channel Youtube Twiznesia. Hari ini kami telah menyiapkan berita timnas Indonesia terbaru nih. Di antaranya, Ramalan Sintai Yong soal dua negara yang lolos final Piala Asia 2023 selangkah lagi terbukti benar. Erik Thohir pastikan tidak cari pengganti Sintai Yong di timnas Indonesia. Kapten timnas Vietnam ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret 2024. Lupa squad Sintai Yong diperkuat Tom Hai dan kawan-kawan. Sebelum lanjut pembahasannya, ayuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan loncengnya ya guys. Yuk kita simak beritanya sekarang juga. Berita pertama yakni soal Ramalan Sintai Yong soal dua negara yang lolos final Piala Asia 2023 selangkah lagi terbukti benar. Sebab, kedua kesebelasan kini sama-sama sudah menapaki babak semifinal. Sintai Yong menyebut timnas Korea Selatan dan timnas Iran akan berjumpa di final Piala Asia tahun ini. Prediksi itu dilontarkan dalam jumpa pers usai laga 16 besar Piala Asia 2023 antara timnas Indonesia melawan timnas Australia minggu 28 Januari 2024. Ramalan tersebut selangkah lagi tepat. Korea Selatan melaju ke babak semifinal usai menyisikan timnas Australia dengan skor 2-1 via Extra Time. Kemudian, Iran menembus empat besar setelah memulangkan favorit juara timnas Jepang 2-1. Di semifinal, Korea Selatan akan berjumpa dengan timnas Yordania. Duel ulangan di grup Piala Asia 2023 itu akan dilangsungkan pada selasan 6 Februari. Di fase grup silam, laga ini berakhir sama kuat 2-2. Berkaca dari cara kedua kesebelasan mencapai babak semifinal, agaknya pertandingan nanti akan kembali mempertontonkan duel sengit dengan skor tipis serta kemungkinan kuat tidak selesai dalam 90 menit. Kemudian, laga semifinal kedua akan mempertemukan antara timnas Iran versus timnas Qatar. Pertandingan ini akan dihelat pada Rabu, 7 Februari 2024. Tuan rumah Qatar sejauh ini baru menemukan hambatan berarti di babak perempat final. Sang juara bertahan Piala Asia harus bersusah payah menyisikan timnas Uzbekistan via adu final T3, dua usai bermain 1-1 selama 120 menit. Patut dinanti apakah ramalan scene itu terbukti jitu atau tidak? Duel final Piala Asia 2023 akan dilangsungkan Sabtu 10 Februari 2024. Bagaimana menurut kalian negara mana yang akan melaju ke final Piala Asia 2024? Tulis tim dukungan kalian di kolom komentar ya! Media Vietnam Soha, tak kaget jika Shin Taeyong antar timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23. Pasalnya, Shin Taeyong dinilai punya banyak pemain muda berbakat saat ini. Ya, timnas Indonesia U23 akan turut ambil bagian di ajang Piala Asia U2 30 2024. Ajang itu akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Jelang ajang itu, Shin Taeyong dinilai punya rasa optimistis tinggi bisa membawa timnas Indonesia U23 berjaya. Rasa percaya diri itu dinilai media, Soha muncul usai Shin Taeyong berhasil membawa timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia 2023. Di ajang Piala Asia 2023, squad Garuda memang sukses melaju ke babak 16 besar. Pencapaian ini membawa timnas Indonesia mengukir sejarah baru karena untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak 16 besar. Kini, Shin Taeyong dinilai bisa mengukir perjalanan manis juga di Piala Asia U2 30 2024. Sebab, dia punya sederet pemain muda berkualitas diantaranya akan Bagot, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Justin Hapner, hingga Rafael Struik. Bahkan, media Soha tak kaget jika Shin Taeyong bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak semifinal pada ajang itu. Apakah timnas Indonesia U23 bakal lolos seperti yang diberitakan media asal Vietnam tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kapten timnas Vietnam, Du Hangdung ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret 2024 mendatang. Tepatnya diajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Para penggawa Vietnam tampaknya masih dendam kepada Garuda Usai kalah dan tersingkir dari Piala Asia 2023. Ya, seperti yang diketahui Vietnam pulang lebih cepat dari Qatar Usai dipastikan gugur di grup D Piala Asia 2023. Nah, khasnya, Vietnam tersingkir sebagai juru kunci grup D dan tanpa meraih poin sama sekali, alias selalu kalah di tiga laga fase grup tersebut. Tak seperti Vietnam, timnas Indonesia yang hanya mampu menang atas Vietnam di grup D tersebut pun berhak lolos ke-16 besar. Meski pada akhirnya pasukan Shintai yang langsung disingkirkan Australia di babak ke-16 besar, pencapaian Garuda ternyata membuat Vietnam geram. Menariknya, Vietnam dalam waktu dekat berpotensi untuk membalaskan dendam kepada timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia beserta Filipina dan Irak tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia. Masing-masing Vietnam dan timnas Indonesia sudah melawan Filipina dan Irak, karena itu pada Maret 2024 nanti mereka berdua yang giliran saling berjumpa. Bahkan timnas Indonesia versus Vietnam akan tampil dua laga sekaligus dalam waktu lima hari. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dulu pada 21 Maret 2023. Lalu pada 26 Maret 2024 giliran Vietnam yang menyambut Garuda Adi Maidin National Stadium. Pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itulah yang disebut du hangdung sebagai momen emas bagi Vietnam untuk membalaskan dendam terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan siap bermain di hadapan puluhan ribu fans Garuda demi menyempurkan balas dendam mereka tersebut. Menariknya, dudung-dung tampaknya tak tahu bahwa timnas Indonesia berpotensi semakin kuat di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Sebab Garuda bakal diperkuat J.I.G.Z dan bahkan proses naturalisasi Tom Hayek, Ragnar Oratmang Nguyen, hingga Maarten Paes pun diprediksi bisa kelar sebelum tampil melawan Vietnam pada Maret nanti. Nuansa Indonesia sangat kental pada laga pekan ke-24 Jupiler Pro League musim ini. Ada dua pemain timnas Indonesia yang saling beradu membela klub masing-masing. Sandy Walsh yang bermain untuk Mecelen bertandang ke markas Kasupen, Minggu. Diketahui rekan Walsh di timnas Indonesia, Sain Patenama, baru saja pindah ke Open. Pertemuan keduanya itu menciptakan sejarah baru. Untuk kali pertama ada pertandingan yang mempertemukan dua pemain timnas Indonesia yang tercipta di liga level tertinggi Belgia. Mecelen dan Sandy Walsh tampil lebih baik pada laga tersebut. Mereka mampu menang 1-0 atas Kasupen. Goal kemenangan Mecelen dicetak pada menit ke-64. Goal itu dicetak oleh striker andalan mereka, Daam Foulon. Sain Patenama sempat dimainkan pada laga ini. Namun, back kiri timnas Indonesia itu baru masuk ketika laga sudah berjalan 86 menit. Sain Patenama menggantikan posisi back kiri asal Australia Jason Davidson. Momen itu sekaligus menjadi debut Patenama di ajang resmi bersama Kasupen. Kasupen pun harus mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah Jerome Deo mendapatkan kartu merah pada menit ke-7 injury time babak kedua. Kemenangan ini membuat Mecelen mantap di posisi ke-8 kelas men sementara. Sandy Walsh dan kawan-kawan mengumpulkan 32 poin dari 24 laga. Kafe Mecelen membuka peluang untuk berlaga di Eropa musim depan. Paling tidak diajang Eropa Conference League. Sementara di sisi lain, Kasupen harus rela turun ke posisi ke-15 kelas men sementara alias zona degradasi. Tim berjulukan pandas itu baru meraih 21 poin sejauh ini. Berita terakhir datang dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengakui performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah cukup baik. Skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar di ajang tersebut. Bahkan hanya Indonesia dan Thailand sebagai wakil dari Asia yang bisa mencapai titik ini. Selain itu, Sintai Yong cukup percaya diri dengan membawa pemain-pemain muda untuk bertarung di Piala Asia 2023. Erik Thohir menjelaskan, Timnas Indonesia dan PSSI sama-sama memiliki visi untuk memajukan sepak bola tanah air. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia jadi pencapaian yang cukup apik, apalagi mereka berjuang dari babak kualifikasi. Semua staf dan pemain skuad Garuda sudah berjuang keras untuk bisa mencapai tahap ini. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa perjuangan Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan di Piala Asia 2023 tidak mudah. Mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat sejak fase grup. Penampilan skuad Garuda juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Erik menegaskan, dia ingin melihat sepak bola Indonesia naik kelas. Mereka akan berusaha keras mencapai target tertinggi di semua level baik Timnas Senior dan kelompok umur. Sekian berita Timnas Indonesia hari ini, nantikan berita-berita Timnas Indonesia terbaru lainnya hanya di Twisnesia ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!